Ya langsung di, ini bagi saya surprise betul, saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, yuk perlu apa, bilang, biar kami yang ngurus, karena ini keperluan negara, gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak, Pak, antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu, Pak? Ya kesepakatannya itu, melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Mas melalui jembatan Mas. Intinya hanya itu, kesepakatan politik lain nggak ada, kesepakatan politik lainnya, konstitusi itulah kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Tidak, kan jadi Bacawapres nanti kan 13 November ya kalau jadi, itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti, itu kan ada aturannya. Nah, pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi, gampanglah, nggak ada konflik of interest, apa konflik of interest, nggak? Saya malah malah ya, bentar-bentar. Nggak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi, dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon, akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri, untuk tidak netral di dalam pemilu. Pak, katanya tadi ketemu Pak Wapres juga. Oh, Pak Wapres. Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Oh, Pak Maruf. Pak Maruf Amen, saya ketemu tadi jam setelah tujuh. Kenapa? Saya mestinya ke Presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin, mestinya saya ke Presiden. Karena Presiden di luar negeri, ya saya kewakil Presiden dulu. Yang memberitahu, memang tidak harus ada izin untuk itu. Itu hanya memberitahu. Nah, kalau Pak Maruf Amen, karena sedang di sini saya pamit. Karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi, saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan ahlusun awal jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang fiksiasa, fiksipolitik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. Lima tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amen, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat, memang hati-hati gitu. Memerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak. Tapi, dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amen, jaga maruah itu. Dan, Alhamdulillah, saya sudah ketemu beliau. Kalau Presiden, kan tidak ada. Pak Menipun juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh Pak Jokowi? Oh, tidak, tidak. Nah, pernah kan, karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan, kalau sudah dipinang. Sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya, saya langsung oke, setanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang diundang-undang tidak ada harus ini. Tetapi, saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu, hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau, bahwa hari ini saya menandatangani surat. Ya, iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai ini. Dan sudah itu ya, biasa. Dan perasaan saya sih, lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erick, mendukung siapa, dengan, kan saya sering disebut juga oleh beliau kan, kalau pidato-pidato itu, meskipun tidak pernah spesifik kepada siapa gitu, bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April tuh, 21 April, 22 April, Pak Jokowi bilang, soal calonnya Pak Gambar, Pak Ganjar banyak, ini ada tujuh, antara lain, Nahir Lenggar, Tanto, Mahfud, TMD, dan seterusnya itu. Memang, memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta, Pak tolong saya, enggak, enggak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi, itu aja. Oke, cukup ya? Kalau Pak Presiden pulang, akan langsung ketemu sama Pak Presiden? Iya, saya sudah dikirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama, Presiden tiba di Indonesia. Nah, kesempatan pertama tergantung beliau. Penegasan kemungkinan berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak? Setelah waktu maksa kampanye, Pak? Waktu maksa kampanye, Pak? 13 November itu, penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu, masa kampanye-nya itu resmenya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Jadi tahun berapa itu ya, Pak? Cutinya, Pak? Enggak. Iya, kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja? Saat kampanye? Iya, misalnya tuh ada kampanye Akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Cuti saat itu saja, tidak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Iya, biasa. Berarti sampai akhir periodia pemerintahan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berarti karena penjalanan. Besok pendaftaran gimana? Enggak apa? Iya mau datang pendaftaran. Persiapannya, Pak? Enggak ada persiapan. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Paknya apa nih? Paknya di bawah. Paknya di kotor. Kasih jalan.